Tidak seperti biasanya, proses belajar mengajar di SMP Negeri 4, di Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang Sontak berubah menjadi gaduh dan membuat panik beberapa siswa maupun orang tua siswa serta guru. Belasan siswa dan siswi sekolah itu mengalami kesurupan, Rabu, 7 Maret 2018, siang. Salah seorang orang tua murid mendatangi sekolah karena merasa panik dan khawatir anaknya kesurupan mahluk halus. Baru beberapa hari kemarin kesurupan, hari ini kerusupan lagi. Kasian anak saya, mau benar-benar belajar. Badannya capek kesurupan terus, keluhnya. Kepala Sekolah, Kepsek, SMPN 4 Pangkal Pinang Arman, mengatakan adanya belasan anak didiknya yang mengalami kesurupan. Khawatir anak didiknya kesurupan semakin banyak, pihak sekolah terpaksa memutuskan memulangkan pelajar lebih awal. Tak hanya membuat panik sejumlah guru dan tenaga pengajar, namun peristiwa kesurupan tersebut juga membuat panik sejumlah orang tua murid. Sebagian dari wali murid, tampak mendatangi SMPN 4, melihat kondisi anak mereka. Kepala Sekolah, Kepsek, SMPN 4 Pangkal Pinang Arman, membenarkan adanya belasan anak didiknya yang mengalami kesurupan. Benar, hari ini ada belasan siswa kami yang mengalami kesurupan. Takut korban bertambah mereka pun kami pulangkan lebih awal, kakak Arman ditemui dari kantornya, Senin, 5 Maret 2018, siang. Kepala Sekolah SMPN 4 Pangkal Pinang, Arman mengatakan hari ini jumlah siswa yang mengalami kesurupan mencapai belasan orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan Senin lusa lalu. Kalau kemarin lusa sampai dua puluhan lebih orang, kalau hari ini paling ada belasan pelajar yang mengalami kesurupan. Karena situasi belum kondusif jadi jam belajar mengajar kami perpendek, ujar Kepala Sekolah SMPN 4 Pangkal Pinang, Arman di kantornya. Terima kasih telah menonton!